Kecuan nyaris terjadi saat para driver Ojek Online di Gorontalo berniat menyegel kantor Ojol di kota Gorontalo Kamis Siang. Masa dari pengendara Ojek Online Mitra Maksim melakukan aksinya saat seluruh staff dan administrasi berada di dalam kantor tersebut. Pihak polisian dari Poresta Gorontalo Kota mengevakuasi seluruh staff dan admin untuk keluar dari lokasi kantor. Masa pengendara Ojol menilai pihak perusahaan yang tidak mengindahkan tuntutan para pengemudi yang telah disepakati dalam pertemuan sebelumnya. Dengan alasan masih menunggu instruksi manajemen pusat. Kami dengan terpaksa melakukan penyegelan atas nama masyarakat Gorontalo, driver Ojol Gorontalo. Kami lakukan penyegelan penutupan dan dibantu oleh pihak aparat. Apa saja poin-poin tuntutannya Pak? Tuntutan itu hal yang menghormati ketika ada kerugian atau penipuan, aplikasi maksim harus bertanggung jawab. Kemudian ada kecelakaan-kecelakaan, aplikasi maksim juga harus bertanggung jawab. Kemudian penutupan prioritas juga harus dihentikan. Tapi semua ini yang sudah disepakati tidak dilakukan dan tidak dijalankan. Usai melakukan penyegelan, masa aksi pun membuarkan diri dengan tertib. Selain itu, aksi unjuk rasa ini mendapat pengawalan dari aparat polisian Poresta Gorontalo Kota, tim Liputan CNN Indonesia.